Satelantas Polres Tasik Malaya menggelar operasi patuh lodaya terhitung mulai tanggal 10 hingga 23 Juli mendatang. Padahal pelanggaran yang jadi prioritas, penindakan adalah pelanggaran keselamatan berkendara. Guna cipta kondisi lalu lintas, Satelantas Polres Tasik Malaya menggelar operasi patuh lodaya di wilayah hukum Tasik Malaya mulai dari tanggal 10 sampai 23 Juli 2023. Operasi ini dilaksanakan serempak di seluruh Indonesia. Adapun sesaran dari operasi patuh lodaya ini adalah para pengendara yang mengembalikan rambu keselamatan dalam berkendara. Seperti tidak menggunakan helm bagi pengendara motor, menggunakan kenalpot prong, tidak menggunakan safety belt bagi pengendara mobil, kendaraan yang over dimension dan kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat berkendara. Jadi untuk kegiatan operasi patuh lodaya 2023 ini serentak seluruh Indonesia dilaksanakan dari mulai tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 23 Juli. Jadi yang tadi seperti disampaikan oleh Bapak Kak Flores untuk sasaran operasi yaitu yang pertama itu kita mengedukasi masyarakat terkait masalah lalu lintas dan juga mencegah terjadinya laka lantas ataupun pelanggaran lalu lintas. Khususnya di wilayah hukum Tasik Malaya ini demi melancarkan Kamsul Tidjar Lantas di wilayah hukum Tasik Malaya. Ada pun beberapa target operasi yaitu antara lain target orang yaitu yang pertama yang melawan arus, tidak menggunakan helm, menguri di bawah umur, melanggar rambu-rambu ataupun apil, mengembudi di luar batas kecepatan, berikutnya menggunakan handphone pada saat berkendara, tidak menggunakan safety belt dan juga berkendara dalam pengaruh minuman keras. Ada pun lokasi yang digunakan untuk pelaksanaan operasi ini adalah lokasi dengan tingkat kerawanan yang cukup tinggi.